Atas waktu yang diberikan ke saya. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Melaka yang saya hormati, Para Pengurus PKK Kabupaten Melaka yang saya hormati pula, Ketua PKK Kecamatan Lain Menen yang saya hormati, Kepala Desa Lain Naik yang saya hormati, Para Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Lain Menen yang saya hormati, Singkatnya kita semualah yang ada di ruangan ini yang sama saya kasihi. Selamat siang untuk kita semuanya. Selamat siang. Pertama-tama, patung kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang mahu kuasa, karena atas keuntunannya, atas bimbingannya, atas perlindungannya, Tuhan telah menghantar kita semuanya. Dari rumah-rumah kita masing-masing, tiba di tempat ini, dalam keadaan sehat dan keadaan. Lihat, terustimewa Tuhan telah menghantar, melindungi perjalanan Ibu Ketua bersama rombongan, dari betun sampai tiba di tempat ini, dalam keadaan sehat dan keadaan. Kita tepuk tangan, Yoh. Hari ini, kita, masyarakat desa warnaik, dikunjungi oleh, bukan masyarakat kecamatan lain-lain, khususnya, masyarakat desa warnaik, dikunjungi oleh Bidu Ketua BPPK Kabupaten Melaka bersama rombongan. Bagaimana itu, atas nama pemerintah dan juga masyarakat kecamatan lain-lain, khususnya masyarakat desa warnaik, mengucapkan selamat datang pada Ibu Ketua bersama rombongan. Inilah kondisi kami, kecamatan lain-lain, khususnya desa warnaik. Dia punya kelebihan yang sedikit, tapi kurangnya yang banyak. Atau, yang baiknya sedikit, tapi susalnya yang banyak. Keadaan kami seperti ini, tapi hati kami besar, hati kami di kelas untuk menerima, menjemput, kedatangan di Ibu Ketua bersama rombongan di wilayah desa warnaik. Adalah satu kebanggaan yang luar biasa, bahwa saatnya seperti ini, untuk pertama kalinya, kunjungan perdana Ibu Ketua BPPK Kabupaten Melaka, sama rombongan, hadir di Tengen NK. Dan ini baru pertama kali, saya selama menjadi camat di lain-lain, khusus untuk Ibu Ketua BPPK, baru satu kali ini dan khususnya di desa warnaik. Ini sangat luar biasa, karena tujuannya adalah Ibu Ketua yang rombongan, berhadir secara langsung, memenyaksikan kondisi, keadaan, potensi, sumber daya yang ada di desa di Kecamatan Lainanik, kudusunya desa warnaik. Sehingga dari kunjungan ini, bisa ada data, bisa ada informasi, untuk buat perencanaan-perencanaan berlanjur kaitan dengan program-program BPPK, Kabupaten, Kecamatan, dan desa. Dan terima kasih banyak, atas kehadiran ini. Luar biasa. Bahwa di tengah kondisi yang sangat sulit, melalui perjalanan yang sangat sulit, di tengah pandemi COVID-19, tapi Ibu Ketua sempat menjakarkan waktu untuk berkunjung di wilayah kami Kecamatan Lainanik, khususnya desa warnaik. Permorongan maaf yang sepasar-pasarnya kepada dari kami, masyarakat Kecamatan Lainanik, khususnya masyarakat desa warnaik, khususnya para ketua BKK desa hari saat ini. Apabila saat Ibu Ketua Pesan Marombongan menginjakan kaki di pintu masuk ke desa warnaik, melalui kondisi jalan yang sangat-sangat sulit, dan mungkin dari segi peneringan dan persediaan yang masih kurang, mohon lantui makhluk. Saya kira mungkin hanya ini saja yang saya sampaikan, nanti akan lebih detail, secara rinci, apa yang mau disampaikan oleh Ibu Ketua, kita akan menunggu waktunya, giliranya acara akan diambil alam Ibu Ketua. Ini saja yang saya sampaikan, terima kasih. Sekian dan terima kasih.